Oke teman-teman kembali lagi di Jalur Gaspol bersama Joe Gaspol hari ini kita berada di Jalan Raya Seminyak Buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini selamat merayakan Hari Raya Lebaran Minal Aydin Walvaizin dan di video kali ini tidak lupa untuk mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran dan mohon maaf lahir dan batin Kita sekarang berada di Jalan Raya Seminyak dan kita akan lihat bagaimana situasi di Jalan Raya Seminyak di masa-masa Lebaran Jadi Jalan Raya Seminyak ini adalah jalan yang menghubungkan antara objek wisata legian menuju ke Petitengat ataupun menuju ke objek wisata kerobokan atau teman-teman juga bisa nanti kita akan tembus ke Jalan Kunti atau ke Sunset Road Jadi beginilah situasinya dan pantuan hari ini adalah jam 2 siang teman-teman dimana biasanya jalur ini selalu sibuk ataupun rame dikunjung oleh para wistawan di jam-jam sore hari tepatnya jam 4 sampai jam 7 malam jadi ini adalah jalur dimana biasanya terjadi biang-biang kemacetan nah kita tepat berada di perempatan kalau ke kiri ini teman-teman akan tembus ke Double Sik ataupun ke Pantai Seminyak yang sangat terkenal dan kita ambil lurus di sini dan nanti kita akan tembus ke Jalan Kunti serta kita akan gaspol melihat bagaimana suasana di Jalan Sunset Road Jalan Raya Seminyak kita lihat situasinya hari ini tampaknya semua toko-toko dan pernak-pernik oleh-oleh di sebelah kiri dan kanan ini sudah buka loh teman-teman lalu lintas tampaknya lancar sekali karena ini tepatnya jam 2 siang jadi tidak begitu rame beruntung sekali di sebelah kanan kita ini adalah Warung Made Warung Made adalah salah satu warung yang sangat terkenal di Seminyak ini jadi kita akan lanjut terus jalan di sini dan kabarnya sekarang ini adalah Bintang Supermarket sudah buka loh teman-teman jadi buat teman-teman yang akan merencanakan liburan atau pas lagi di Bali mampirlah di Supermarket Bintang sudah buka salah satu supermarket yang paling legend di Legian Area nah kita sekarang akan masuk ke Jalan Kunti Jalan Kunti adalah salah satu jalan yang menjadi tempat biasanya keramean dan terjadi kemacetan di sore hari biasanya teman-teman jadi ini sebenarnya adalah jalan satu arah dari Jalan Sunset Road jadi untuk sepeda motor biasanya kita bisa melewati jalur ini buat teman-teman yang menggunakan mobil jadi tidak bisa melewati Jalan Kunti dari Jalan Raya Seminyak inilah situasinya hari ini dan sebentar lagi kita akan tiba di Jalan Sunset Road kita lihat di sebelah kanan ini restoran-restoran juga sudah buka lalu lintas sedikit mengalami peningkatan di jalur ini kita akan cek juga nanti di sore hari tampaknya sore hari nanti akan semakin ramai karena ini adalah musim long weekend apalagi liburan lebaran banyak sekali tumpah ruah wistawan terutama di obyek wisata canggu Seminyak, Kuta dan Legian dan Kuta sekarang ini dari pagi sampai sore peningkatan jumlah wistawan hampir bisa dibilang 80% apalagi tingkat hunian hotel-hotel di sekitaran Legian, Kuta dan Seminyak ini bisa dibilang saat lebaran saat ini adalah penuh semuanya dan tentunya Jodid berharap di video kali ini Jodid selalu mengingatkan kepada stakeholder semua pelaku para wisata yang ada di Bali tidak membeda-bedakan wistawan karena banyak sekali keluhan di kolom komentar biasa tentang perlakuan terhadap wistawan-wistawan domestik dibedakan dengan perlakuan-perlakuan wistawan-wistawan asing jadi semoga lebaran ini menjadi momentum kebangkitan para wisata Bali dan teman-teman yang lagi liburan semoga liburannya nyaman dan tidak ada halangan apapun jadi selamat liburan selamat menyaksikan salam gaspol dari Bali selamat menikmati 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 selamat menikmati